Intro Keluarnya Permendageri No. 73 Tahun 2022 tentang pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan di mana mengatur nama di EKTP minimal 2 kata dan maksimal 60 huruf. Hal ini sebagai upaya mempermudah pelayanan administrasi perlindungan hukum serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kepala Disduk Capil Kota Tarekan Hamsyah mengatakan selain mempermudah dalam hal pelayanan administrasi kependudukan kebijakan yang adegan diterapkan pada Mei ini juga dapat mengatasi persoalan yang terjadi selama ini ketika WNI berpergian ke luar negeri di mana biasanya terjadi perbedaan penulisan nama antara EKTP dan paspor yang dapat memberikan masalah. Selain nama minimal 2 kata dan 60 huruf dalam permendageri tersebut juga tidak memperbolehkan adanya penyingkatan nama serta pemberian tanda baca juga tidak diperbolehkan dalam kebijakan baru tersebut. Ia menilai kehadiran permendageri nomor 73 tahun 2022 sebagai upaya mengatasi persoalan yang terjadi selama ini di mana diharapkan administrasi kependudukan bisa lebih tertib lagi. Ini setiap warga negara Indonesia datang ke Dukcapil untuk dimasukkan, baru lahir untuk dimasukkan masukkan data kependudukannya yang baru lahir anaknya atau siapalah yang masuk di dalam kartu keluarga itu harus mentaati regulasi tersebut. ada beberapa item yang ada di permendageri nomor 73 tahun 2022. Pertama adalah nama harus 2 kata, terus maksimal nama tersebut Minim 2 kata tadi, maksimal karakter, nah karakter, karakter termasuk spasi itu karakter Itu maksimal 60 Termasuk spasi Ya termasuk spasi di dalamnya Jan Nuryansyah melaporkan